Inilah Muhammad Hasmi Rafsanjani atau biasa di Sapa Raffi, salah satu aremania yang ditendang dalam tragedi Kanjuruhan. Raffi yang masih duduk di bangku kelas 10 sebuah SMK di Poncoku Sumoka, Bupaten Malang, kini kondisinya membaik setelah sempat libur sekolah selama sehari pasca kejadian tersebut. Raffi menceritakan bersama teman-temannya dirinya menyaksikan derby jatim di Stadion Kanjuruhan Kepanjen. Saat terjadi kericuhan, Raffi yang turun ke lapangan mendapat tendangan serta pukulan rotan oleh aparat TNI. Setelah insiden tersebut, Raffi sempat ditolong oleh aremaninya dan sempat tak sadarkan diri. Setelah kondisi meredah, Raffi keluar bersama temannya dan pulang ke rumah. Setelah videonya viral, pelaku dari TNI mendatangi Raffi dan menyampaikan permohonan maaf. Selain itu, Pangdam Lima Brawijaya juga mendatangi Raffi bersama keluarganya. Raffi juga sempat diperiksa di Rumah Sakit Tentara Dr. Supraon Malang. Sempat kemarin ke Rumah Sakit. Kemana itu? Ke RST. Apa aja yang diperiksa? Punggung, terus yang di majah, yang mata ini dirongsen. Terus sampai sekarang kondisinya udah mulai membaik? Iya. Udah mulai sekolah? Sudah mulai sekolah. Sempat libur sekolah nggak kemarin? Sempat. Sempat libur sekolah satu hari. Ya intinya minta maaf yang prajuritnya itu minta maaf ke saya atas yang tragedi itu. Sementara itu Nur Afifa, kakak korban, mengaku melihat kondisi dalam tragedi kanjuruhan kemarin. Keluarga masih bersyukur Raffi selamat. Pihak keluarga juga sudah memaafkan pelaku yang menendang adiknya. Awalnya terus Instagram kan rami, awalnya dia nggak ngaku kalau itu nggak berani atau takut karena kan waktu mau berangkat kan sempat nggak dibolehin sama keluarga. Ya terus tahu, tak tanya, iya yaudah. Yang penting dia nggak patah, yaudah. Alhamdulillah. Sebelumnya, tendangan kungfu yang dilakukan oleh salah satu petugas di kanjuruhan mendapat sorotan dari penglima TNI. Penglima akan memproses prajurit yang terbukti melakukan tendangan kungfu saat tragedi kanjuruhan.